Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman para pecinta tabu lampot para penghobi tabu lampot dan yang ingin belajar tabu lampot ya Nah kali ini Hai saya ingin berbagi tips cara praktis menanam jambu kristal dalam pot ya Oke baik saya mulai dari bibit bibit usahakan dari cangkok kalau anda mau tanam di dalam pot kira-kira seperti itu kemudian carilah bibit yang batangnya sudah besar ya yang batangnya besar sejempol kaki sejempol kaki kalau ditempat kami ada tiga kecil sedeng dan besar mengapa saya sarankan batang yang besar karena apa ya secara perawatan akan lebih mudah nah pertama batangnya besar ya kemudian usia dari turun cangkok usahakan yang sudah beberapa bulan lah sudah lama pastikan perakarannya akan lebih banyak nah dari situ nanti Hai eh apa ya untuk mencegah salah satunya rontok yang sering terjadi pada jambu kristal dan itu problem yang sering ditanyakan ya baik di Facebook saya di IG di channel YouTube maupun langsung ke WA nah paling banyak adalah kenapa sering rontok nah saya memang sering bahasnya yang batang besar mudah-mudahan nanti yang batang kecil dan batang sedeng pun nanti saya bahas juga satu persatu ya karena kalau dalam satu konten nggak bisa mewakili semua pertanyaan nah saat ini saya mengambil topik cara praktis menanam cabra tabu lamput jambu kristal ya atau menanam jambu kristal dalam pot nah itu dulu jadi tadi udah bibitnya sudah ketemu usia bibit juga sudah ketemu kemudian media tanamnya media tanamnya saya pakai sekam kenapa harus sekam karena dia mampu apa ya menyimpan air cukup lama kemudian ringan lalu Hai kalau media tanam per per konten bias bisa dibahas ya tapi secara umum bahwa sekam sangat bagus buat saya adalah ringan apalagi dengan pot pot ini pot lima puluh ya pot lima puluh jadi kandungan sekamnya ya hampir 60% lebih sisanya adalah pupuk kandang 30% mungkin lima 10% tanah itu pun sangat sedikit komposisinya untuk tanah Oke dan ini fleksibel ya saya bercerita bukan karena latar belakang pertanian enggak tapi apa yang saya alami kayak ini terbukti buahnya sudah besar-besar Oke kenapa bisa seperti itu karena kecukupan nutrisi itu tadi kecukupan nutrisi kecukupan nutrisinya terpenuhi Hai jadi kecukupan nutrisinya terpenuhi dia kemudian cara praktis berikutnya pot Oh tadi media tanamnya sudah kemudian potnya atau medianya usahakan cari yang lebih besar nah 50 ini menurut saya standar saya udah coba pakai 40 45 40 45 mungkin cocok untuk batang kecil atau sedang tapi kalau yang batang sejempol kaki minimal 50 lah dan itu bisa beberapa tahun Nah anda bisa setting lah biar enggak terlalu tinggi biar tumbuh ke samping dan sebagainya rajin dipangkas kuncinya bagaimana kalau mau menumbuhkan nanti ada sesi berikutnya tapi kalau mau mancing munculnya bunga ya dengan cara dipangkas baik cara praktis berikutnya tadi kan potnya ya potnya kemudian usahakan di bawah ini ada lubangnya harus dikasih lubang tujuannya buat pembuangan air tujuannya buat pembuangan air jadi biar enggak lembab setelah kurang air juga tidak bagus banyak air juga nanti lembab Oke kemudian di atas lubang itu nanti dikasih pecahan genteng atau batang merah sejenisnya stereofoam juga bisa nah lalu kemudian setelah itu sudah kemudian simetris ya usahakan di tengah-tengah batang ini kelihatan indah gitu loh Nah kalau saya memang saya buat seperti ini pokoknya jangan sampai minimal satu setengah meter kalau nanti batangnya udah besar-besar daripada saya buang mendingan saya cangkok kalau saya prinsipnya seperti itu kemudian ketika sudah ditanam oke lalu ada perawatan harian ya perawatan harian itu pagi sore disiram saat ini kan musim hujan hujan bisa memberi rezeki tapi kadang-kadang juga bisa membawa penyakit ya Nah seperti ini Oke jadi tadi pagi sore disiram satu lagi kecukupan sinar matahari jadi enggak bisa harus mungkin di teras rumah atau di balkon lantai dua atau di sekitar pekarangan Anda nggak papa kemudian perawatan mingguan pengecekan kutu putih karena sama terberat bagi jambu kristal kutu putih nah telur-telur semut itu telur semut juga ada di belakang daun muda biasanya mereka menelor disitu perawatan bulanannya pemberian pupuk lah secukupnya pupuk kandang kalau saya pakainya pupuk kandang nah jadi itu cara-cara praktis menanam jambu kristal dalam pot apalagi yang biasanya ditanyakan sama apa ya pecinta tabu lampot itu tadi pemilihan bibit sudah kemudian usia bibit sudah media tanam sudah pot juga sudah perawatan harian sudah perawatan mingguan sudah perawatan bulanan sudah nah saya kira itu nanti kalau ada ada pertanyaan lain kemudian fokus pada satu pembahasan nanti misalkan rontok misalkan hama dan sebagainya kita akan bahas satu persatu terima kasih mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati